Jadi Al-Quran itu adalah yang dibaca beribadah Dan Al-Quran, setiap orang yang membacanya berulang-ulang Maka dia tidak akan pernah bosan Kok aduh apa ibu yang bosan membaca Al-Quran? Nah itu lah kiamik dari tubuh Rasulullah, alun aduh orang bosan membaca Al-Quran La barakali katam pak, alasaratui kali ustad Bosan apa membaca Al-Quran? Alun aduh ustad Sama wak pay haji ju umrohnya pak Bakali kali ya wak pay berangkik haji ju umroh Nggak pernah bosan-bosan Tapi wak pay ke Paris, wak pay ke Perancis, wak pay ke men Bosan-wak pay ke situ, iya bosan pak pak Tapi wak pay umroh, nggak ada bosan pak Nah kini ni wak pay umroh, nggak lo nggak bisa dong Nah makanya pak selamik tadi nyambut Biloh umroh ustad Wallahu'alam jawabnya gini pak Nah jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah Al-Quran adalah ketika dibaca dia berpahal Bapak ibu pernah mendengar hadis kutsi Hadis kutsi Hadis kutsi itu adalah Hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW Yang redaksinya adalah dari Allah SWT Tapi kita tidak berpahala membacanya pak Perkataannya dari Allah sampai kepada baginda Rasul Lalu disampaikan kepada kita Dan tidak bisa dibawa dalam sholat Tetapi kalau Al-Quran kita berpahala Dan bisa dibawa di dalam sholat Nah begitulah mulianya Al-Quran Al-Quran Itu definisi secara umum Lalu yang kedua bapak ibu yang dimuliakan Allah Kapan nuzulul Quran itu ustad Makanya tadi Yang pertama